lanjutkan kemudian pilih remote yang ingin anda gunakan untuk perangkat yang mana Assalamualaikum kali ini saya akan mencoba aplikasi remote di HP karena remote saya seperti ini sudah susah untuk digunakan sebelum menggunakan aplikasi remote pastikan dulu HP anda mempunyai sensor inframerah di sini saya menggunakan Xiaomi 4A yang ada sensor inframerahnya ini ya jika sudah dipastikan ada sensor inframerah selanjutnya kita membuka Playstore dan ketik remote di pencarian nah disini akan muncul banyak sekali aplikasi remote silahkan pilih salah satu yang cocok di HP anda kita coba yang ini dulu seperti apa tunggu saja proses download sampai selesai nah sudah selesai nih sekarang kita coba untuk buka pilih lanjutkan disini banyak perangkat yang bisa menggunakan remote HP ini bisa untuk home theater televisi mini kompo steto box dan juga speaker maupun air conditioner disini saya memilih televisi karena remote nya untuk televisi seperti ini ya tampilan remote di HP nya cukup lebar jadi nggak khawatir salah pencet lagi baiklah sekarang mari kita coba untuk menyalakan televisi Polytron jadul ini caranya sama seperti di remote biasa kita pilih tombol merah untuk menyalakannya dan ya berhasil menyala ini berfungsi dengan baik kita coba tombol yang lainnya apakah berfungsi juga saya coba untuk mengganti channel cukup lumayan cepat respon remote nya untuk lebih jelasnya silahkan coba sendiri ya bisa untuk solusi pengganti remote sebelum anda membeli remote yang baru selain itu aplikasi remote HP Android ini juga bisa untuk banyak perangkat ya seperti tadi di awal dijelaskan jadi saat anda lupa menaruh remote bisa menggunakan HP untuk remote sebagai penggantinya sekian video kali ini terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat bertemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati